Kue kacamata Kemudian kita akan menggunakan gula pasir juga Pewarna merah dan pewarna hijau Kita juga menggunakan pasta vanilla Terakhir kita menggunakan pisang kepo yang kuning Agar hasilnya nanti ketika setelah dikupus Dia akan berwarna kuning Yang pertama kita akan campur semua bahannya menjadi satu Dari singkong yang sudah kita paruh tadi Kemudian kelapa yang sudah kita kukus dengan daun pandan dan garam Kita campurkan jadi satu Kemudian gula Kita aduk sampai dia rata Setelah kita aduk merata Nanti kita akan bagi adonan ini menjadi dua warna Warna merah dan warna hijau Oke setelah adonan tercampur rata Antara singkong yang sudah parut, kelapa parut dan garam tercampur rata Kita bagi adonan menjadi dua Kita akan beri pewarna merah dan hijau Setelah adonan tercampur rata Kita ganti ke adonan satunya yang akan kita beri warna hijau Oke setelah adonan tercampur rata-warna Kita akan roll dia di dalam daun pisang Yang pertama Kita akan Susun warna hijau di bawah Kemudian kita Latakkan pisang kepo kuning tadi Kita tutup dengan adonan warna pink Setelah terbagi menjadi dua sisi Kita akan gulung dia pakai tarot Ini saya akan Untuk pakai tarot Kita akan Bukan Kunci pikirannya menggunakan toothpick biasa atau lift Kemudian, di sebaliknya juga Oke, setelah jadi Kita akan kukus di panci yang sudah mendidih Setelah air mendidih Kita kukus adonannya supaya kita roll tadi Kedalam panci Kita kukus sekitar 20 menit Agar adonan itu semua maka Oke, adonannya sudah jadi Kita akan coba potong adonan Oke, setelah adonan selesai dikukus Kita akan coba buka dan kita akan foto Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya